Terjadi hal gila lagi kepadaku baru-baru ini. Saat itu hari minggu pagi dan aku menggoreng telur untuk sarapan. Tapi ada yang aneh. Aku tak yakin yang aneh itu telurnya atau diriku. Kamu pernah makan telur goreng kan? Rasanya biasa seperti... Ya, begitulah. Telur. Tapi kali itu, bersama telur itu aku juga bisa mencicipi lemon, yogurt vanila, dan bahkan kertas. Dan itu tidak seenak yang kamu kira. Yogurt sendiri rasanya sudah enak. Tapi kalau dimakan bersama telur, rasanya menjijikan. Apapun alasannya, aku memutuskan cukup untuk sarapan teh saja hari itu. Tapi begitu meminumnya, aku menyemburkannya. Apa itu? Apa tadi aku memasukkan sesendok lada hitam ke cangkirnya? Aku butuh air secepatnya. Aku minum segelas dan untungnya itu hanya segelas air biasa. Aku mencoba makan beberapa stroberi, tapi... Bersama rasa stroberi yang normal, ada rasa cabai pedas. Jujur saja, itu bukan kombinasi yang lezat. Sepertinya terjadi sesuatu pada semua makanan di rumah. Aku juga punya jus jeruk, jadi ku minum segelas. Aneh ya? Rasanya biasa saja. Tiba-tiba, aku mendapat pikiran aneh. Apa aku bisa merasakan warna? Itu gila dan aneh sekali. Sehingga aku perlu segera memeriksa teori ini. Kuakui, aku menjilat bagian putih di belakang ponselku. Tapi rasanya benar-benar seperti yogurt vanila, seperti telur tadi. Jadi, itu benar. Aku bisa merasakan warna yang akan bercampur dengan rasa asli makanan dan mengacaukannya. Aku ingin pergi ke dokter. Tapi meskipun kekuatan super ini aneh, ini tetap saja cukup seru. Selain itu, aku tidak sabar mengetahui seperti apa rasa lainnya. Jadi, aku pergi ke toko dan membeli satu pak spidol. Aku duduk di meja, membuka spidol kuning, dan menjilatnya. Rasanya seperti lemon. Jadi, ku jilat semuanya satu persatu dan membuat daftar. Merah muda terasa seperti stroberi. Merah adalah cabai. Orangnya rasa jeruk. Biru terasa sangat pahit. Biru muda asin. Dan ungu, blueberry. Hitam adalah lada hitam. Krem, kacang. Abu-abu terasa seperti kertas. Dan hijau terasa seperti muntahan. Kesimpulanku, aku tidak akan menyantap makanan hijau mulai sekarang. Tapi, aku juga tidak sedih karena itu. Hanya satu warna yang tersisa. Coklat. Aku sangat enggan mencobanya. Tapi aku harus mencari tahu. Aku lega karena rasanya seperti kopi. Aku tidak suka kopi. Tapi rasanya bisa lebih buruk. Aku tahu, aku harus pergi ke dokter. Tapi aku ingin juga hidup dengan kekuatan super ini untuk sementara. Ini jarang terjadi, kan? Jadi, kuputuskan untuk pergi ke dokter besok. Dan hari ini, aku harus belajar hidup dengan kekuatan ini. Aku harus menghindari memasukkan apapun yang berwarna hitam, abu-abu, biru dan hijau ke mulut. Bukan hanya makanan, tapi juga piring dan alat makannya. Dan, aku harus mencari tahu. Makanan apa yang bisa aku makan karena aku tidak suka stroberi yang rasanya seperti cabai. Jadi, aku pergi ke toko untuk membeli piring transparan. Sambil berjalan, aku memikirkan menu untuk hari ini. Jus jeruk bisa. Yogurt, stroberi, vanila, dan lemon juga. Aku bisa membuat salad buah dengan mangga, raspberry, anggur, pisang, dan yogurt. Tapi, hanya itu yang bisa aku pikirkan. Saat berpikir, aku menggigit bibir dan ternyata rasanya seperti stroberi. Di toko, cukup mudah menemukan mangkuk transparan. Tapi, sendok dan garpu menjadi masalah. Aku mendatangi semua toko di kota sampai akhirnya bisa menemukan alat makan transparan. Sesampai di rumah, aku memotong semua buah dan membuat salad buah. Aku tidak makan banyak pagi itu. Kamu ingat sendiri kan? Jadi, rasanya itu salad terlezat yang pernah ada. Aku bisa menghemat uang karena tidak perlu membeli beri, jeruk, dan lemon. Tapi, rasanya enak. Saat aku menikmati makananku, telepon berdering dari nenekku. Dia mengundangku untuk makan malam hari itu. Aku berusaha bilang tidak bisa hadir. Tapi, dia tidak mau mendengar. Tipikal nenek. Kamu tahu kan? Mustahil menolaknya saat dia ingin memberimu makan. Jadi, katanya dia tidak mau mendengar alasan apapun. Dan aku harus berada di rumahnya pada pukul 6 sore. Ini berarti, aku tidak bisa menunggu sampai besok. Aku harus pergi ke dokter saat itu juga. Dan menyingkirkan kekuatan super ini sebelum nenek menyuruhku makan muntahan dan minum teh lada hitam. Aku melihat jam. Hanya ada waktu 20 menit sebelum dokter pergi. Dan klinik itu berada beberapa blok dari sini. Aku menghabiskan salat dan berlari keluar apartemen. Aku tiba di klinik sekitar 5 menit sebelum tutup untuk hari itu. Dan bertanya, apa dokterku bisa ditemui karena aku mengalami keadaan darurat? Untungnya, dia setuju. Saat ku bilang aku bisa merasakan warna, Dia menatapku dengan bingung dan mungkin mengira itu lelucon konyol. Lalu aku menceritakan semuanya. Tentang telur goreng waktu sarapan. Dan soal aku membeli dan mencicipi semua spidol. Ternyata, ungu itu blueberry. Dan hijau bukan apel seperti yang dia duga. Juga soal aku yang menghabiskan waktu berjam-jam mencoba mencari sendok dan garpu transparan. Sejujurnya, dalam pikiranku, itu terdengar lebih baik dan masuk akal. Dokter diam dan agak curiga. Dia mengukur suhu tubuh, tekanan darah, dan memeriksa bagian dalam mulutku. Jadi, kamu makan spidol? Dia tersenyum. Ups, sepertinya lidahku berwarna pelangi. Itu tidak normal untuk orang dewasa. Dokter jelas tidak percaya. Jadi, dia menyuruhku pulang, merekomendasikan tidur malam yang nyenyak. Aku rasa, aku terjebak dengan ini. Dan aku harus pergi ke rumah nenek. Sayangnya, tidak mungkin dia memberiku yoghurt stroberi untuk makan malam. Aku pulang untuk mengambil alat makan baru. Jadi, setidaknya aku tidak perlu mencicipi kertas saat makan dengan garpu logam abu-abu milik nenek. Waktuku beberapa jam lagi. Jadi, aku mencari tahu di internet. Tapi, belum bisa menemukan solusi atau bahkan penelitian tentang kondisiku ini. Kupikir, mungkin aku bisa mencucinya. Jadi, aku minum banyak air. Tapi, itu tidak membantu. Jadi, aku pergi ke tempat nenek dengan murung. Aku pun memang benar-benar harus pergi. Nenek senang melihatku dan berkata dia membuat panekuk brokoli favoritku. Ya, mungkin kemarin itu memang favoritku. Tapi yang pasti sudah tidak lagi sekarang. Aku berusaha bilang aku tidak lapar dan aku mau minum juceruk saja. Tapi, tentu saja dia tidak mau dengar. Dia memberiku piring berisi lima panekuk dan secangkir teh hitam. Tiba-tiba, aku mendapat ide untuk bisa menghilangkan setidaknya rasa lada. Kalau aku memasukkan sepotong lemon ke teh, aku akan mendapat warna coklat. Dengan begitu, aku akan minum teh kopi alih-alih teh merica. Aku beruntung. Nenek punya lemon, jadi masalah teh sudah teratasi. Tapi, bagian terburuknya adalah panekuk. Nenek melihatku dengan penuh semangat dan senang. Aku harus makan. Aku berusaha keras untuk mengontrol ekspresi wajah dan terlihat sangat bahagia. Seolah-olah, sedang makan hidangan terbaik di dunia meskipun itu adalah makanan paling tidak enak dalam hidupku. Dan, ya, aku minum banyak teh kopi. Tiga cangkir. Tapi ketika aku selesai dan berterima kasih kepada nenek, dia sangat bahagia sehingga aku mengerti bahwa makanan muntahan itu sepadan. Ternyata, nenek sebenarnya punya yogurt vanila. Jadi, aku makan semua yang dia punya untuk menghilangkan rasa panekuk yang masih tersisa di mulut. Dalam perjalanan pulang, sambil menggigit bibir stroberi, aku berpikir. Aku harus memikirkan rencana untuk menyingkirkan kekuatan ini. Tapi, aku tidak bisa memikirkan apa-apa. Jadi begitu sampai di rumah, aku langsung tidur. Padahal, baru jam 9 malam. Aku tidur selama 11 jam. Dan keesokan paginya, aku membuat salad buah dengan yogurt. Lagi. Kukira, sejak saat itu, salad yogurt adalah makananku seumur hidup. Aku sedang memakannya dengan garpu transparan dan menonton acara TV. Ketika tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak bisa merasakan lemon di sana. Dan tidak ada jeruk juga. Aku menggigit bibir dan rasanya hambar. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari es untuk mengambil stroberi. Aku makan satu dan rasanya seperti stroberi biasa dan normal. Tidak ada rasa cabai. Semuanya kembali normal. Seperti tidak pernah terjadi. Tapi aku bersumpah, sebelumnya tidak normal. Sungguh.